Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta baru-baru ini telah mengesahkan Peraturan Daerah atau PERDA DIY nomor 3 tahun 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PERDA tersebut tertulis bahwa Pemda harus mengalokasikan anggaran untuk kalurahan dan kalurahan setiap tahunnya secara adil mampu membagi secara merata sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. Dijelaskan oleh Ketua Komisi A DPR DDIY Eko Suwanto bahwa persetujuan PERDA tersebut telah ditanda tangani oleh Gubernur DDIY Sri Sultan Hamengkubwono X pada 8 Maret 2024. Sementara untuk jumlahnya tidak disebut dalam PERDA tersebut namun DPR DDIY memperjuangkan minimal 1 miliar rupiah per kalurahan. Menurutnya angka tersebut tidak berlebihan pasalnya ada dana keistimewaan yang bisa digunakan selain APB DDIY. Eko mengaku pihaknya memperjuangkan alokasi anggaran tersebut agar kalurahan di desa dan di kota memiliki kemampuan fiskal. Jika skema padat kerja yang diterapkan maka secara tidak langsung akan bisa menciptakan desa yang mampu menekan angka kemiskinan. Artinya mulai tahun anggaran di depan setelah PERDA ini disahkan tentu saja setiap kalurahan dan setiap kelurahan akan mendapatkan alokasi anggaran dari PEMDA di Berapa jumlahnya di dalam PERDA tidak disebutkan angkanya tetapi yang kita perjuangkan adalah minimum 1 miliar 1 kelurahan. Nah sehingga ini akan menambah kekuatan fiskal ada desa yang dapet dana desa itu 1 miliar ada yang 1,5 miliar ada yang 2 miliar. Kemudian ada juga desa yang dapet dana itu lebih dari 1 miliar bahkan ada yang dapetnya itu 3,5 miliar juga ada. Nah sehingga harapan kita ke depan dengan asas keadilan dan pemerataan ini maka setiap desa dan setiap kelurahan akan mendapatkan alokasi anggaran. Jumlahnya berapa sedang kita perjuangkan. Angka yang diperjuangkan oleh DPRD itu minimum 1 miliar. Tapi kita cocokkan apakah dunia ada apa-apa. Bihaknya menambahkan hal ini harus diikuti dengan kesejahteraan para aparatur di tingkat kelurahan setempat. Sehingga dalam waktu dekat, BEMDAD-IY segera membentuk Dinas Pemajuan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan. Sementara itu PERDA tersebut akan dimulai pada awal 2025 mendatang. Artinya saat pembahasan APBD 2025 PERDA tersebut sudah sah menjadi payung hukum.